Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita lanjutkan lagi kuliah teori game kita bagian 2 masih mengenai pathfinding kali ini kita akan bahas waypoint navigation nah disini intinya kita punya sekumpulan nodes-nodes yang bisa kita pakai untuk menendai jalur-jalur jadi bisa kelihatan di gambar ini ada jalur-jalur dari A sampai G setiap titik-titik atau nodes ini diberi nama pakai alfabetical tapi mau pakai nama lain juga boleh intinya waypoint navigation ini kita pakai node pakai kayak grab gitu dan cukup mudah dan ini mengurangi waktu komputasi dan respon time kita disini menggunakan labeling node kayak yang kelihatan disini di gambar ini dan juga setelah membuat labeling node untuk jalur-jalur tersebut kita buatkan predefined routing table-nya yang mana nanti akan bermanfaat ketika menentukan jalur oke jadi seperti ini saya hapus dulu ya jadi kalau misalnya nih ada jalur seperti ini kita akan pergi misalnya dari A ke titik D nah kita kan sebagai manusia tahu ya jalurnya pasti dari A ke B ke C langsung ke D cuman kalau mesin kan mesti dikasih tahu dulu makanya dia akan baca predefined routing table yang sudah kita buat berdasarkan gambar ini nah gimana cara buat predefined routing table-nya ya kita lihat disini A itu adjacent-nya hanya satu ya dengan B jadi kita kalau mau pergi kemanapun mau tidak mau pasti harus melalui si B-nya dulu ya disini kita akan punya ada kolom start dimana tempat kita mulai berdiri di node tersebut dan juga kolom sorry badis end ini adalah untuk tujuannya jadi kalau misalnya saya mau pergi dari A ke A itu gak usah ya disetrip aja karena tidak ada perpindahan disitu nah kalau misalnya kita mau pergi dari A ke B kita langsung aja start-nya dari A end-nya ke B maka yang ditunjuk berikutnya node-nya adalah B namun kalau kita mau pergi ke D atau kemanapun itu kita gak bisa loncat kita harus tetap melalui B jadi selalu ketika kita mau pergi ke C sampai ke G pasti harus melalui dulu titik B ya makanya disini node-nya yang disebutkan dari A end-nya kemanapun itu pasti titik B duluan yang disebut jadi gak ada jalur lain ya nah kalau misalnya kita sudah pindah katakan tadi kita mau ke D ya kita sudah pindah ke B sekarang kita start point-nya ada disini ya dari B mau ke D mana yang dilihat oke disini B punya adjacent ke A dengan ke C ya jadi disini kalau dia mau ke A kita isikan saja disini A B ke B gak usah karena dia gak pindah ya dari B ke C dia langsung pindah ke C disininya makanya isinya C tapi kalau mau ke D ataupun titik lainnya pasti dia harus melalui C oleh sebab itu predefinetable-nya seperti ini oke kita disini mau pergi ke titik D makanya disini tujuan berikutnya adalah dari B mau N ke D berarti node C yang harus dilalui kita pindah sekarang lokasi ada di node C mau pergi ke D maka yang dilalui adalah langsung dia ke D tapi kalau di C karena C ini ada adjacent ada 3 node jadi kalau kita mau pergi ke A atau ke B dia harus tetap melalui B kita kalau mau pergi ke E ini bisa langsung mau ke F mau ke G juga ini harus melalui node E itu cara membuat routing table-nya kalau misalnya ada soal kalian harus bisa buat kalau misalnya ada map buatlah predefined routing table-nya silakan dibuat seperti ini dan juga ada soal lagi setelah dibuatkan map-nya dan predefined routing table-nya berikutnya pasti akan ada soalnya katakanlah goals-nya itu adalah G jadi tujuannya adalah B eh sorry kebalik ya awal mulanya titik berangkatnya itu adalah B tujuannya adalah G kemanakah kita harus berpindah karena kita manusia kita langsung tahu pasti jawabannya ke C E F dan G tapi kalau mesin tidak seperti itu maka kita harus beritahu nah sesuai dengan predefined routing table kita posisi ada di B start-nya kita akan buatkan saja table seperti ini supaya lebih mudah jadi nanti tokohnya atau NPC-nya itu bisa move sesuai dengan yang ada di table ini oke dari B mau pindah ke G lihat kita lihat disini N adalah G berarti kita harus disuruh pindah ke C oke jadi table intersection-nya adalah C maka kita move-kan ke C sekarang kita lokasi start-nya ada di C kita mau ke G ya kan masih belum sampai ya kita mau ke G maka disini kita suruh pindah ke E table intersection-nya adalah E berarti kita move ke E sekarang kita ada di E mau ke G masih yang ini yang dibaca kita lihat ke bawah ternyata disuruh pindah ke F jadi table intersection-nya adalah F kita move ke F sekarang ke F sekarang ada di F terus kita mau ke G oke ini sudah sampai langsung ke G ya table intersection-nya adalah G move ke G sehingga disini kita sudah move sebanyak 4 kali dan sudah sampai pada tujuan ya itu mengenai waypoint navigation di next video kita akan bahas mengenai path finding yang lain yaitu Astar jadi kita lanjutkan aja di video berikutnya